Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Di video kali ini saya akan bagikan kepada Anda Cara menemukan software berbahaya yang ada di laptop lewat Google Chrome Hal ini sangat berguna apabila Anda khawatir Apabila laptop, PC maupun komputer Anda itu terkena virus Hanya karena mendownload sebuah software yang berbahaya lewat Google Chrome Untuk lebih lengkapnya simak video ini Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar Anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload di channel Wilayah Tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial Ke sosial media yang Anda punya Agar teman atau siapapun itu tahu apa yang kalian tahu Langsung aja ke tutorialnya Oke langkah yang pertama disini Kalian bisa langsung buka salah satu Google Chrome yang ada di laptop, PC maupun komputer Anda Saya contohkan Google Chrome ini Kemudian berikutnya untuk mendeteksi apakah ada software berbahaya atau tidak di laptop kita dengan Google Chrome Pilih titik 3 di kanan atas, kemudian pilih aja setelan Dan berikutnya kalian pilih lanjutan disini Kemudian disini ada reset dan bersihkan Kalian pilih aja Lalu berikutnya disini kalian tinggal pilih aja bersihkan komputer Nah disini dapat Anda baca keterangannya Temukan software berbahaya Chrome dapat menemukan software berbahaya di komputer dan menghapusnya Disini ada laporkan detail ke Google tentang software Setelan sistem dan proses berbahaya yang ditemukan di komputer Anda dalam pembersihan ini Nah kita checklist aja bagian ini, kemudian kita pilih aja temukan Selanjutnya kita tinggal menunggu proses Google Chrome ini menemukan pada software berbahaya yang ada di laptop maupun PC kita Jika nanti sudah terdeteksi ada beberapa software berbahaya yang ada Kalian bisa langsung hapus software tersebut dari laptop maupun PC Anda ya Dan kita tunggu sampai proses ini selesai Dan proses pencarian telah berhasil dilakukan dan selesai Dan di laptop saya tidak ditemukan pada software berbahaya Jadi bisa dibilang laptop saya ini aman ya Karena untuk software yang saya download ini semuanya original yang ada di laptop saya ya Tidak ada yang pakai crack Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara menemukan software berbahaya yang ada di laptop lewat Google Chrome Semoga video ini dapat memberi manfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video ini